Intro Baik, selamat malam, shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian Kembali kita bertemu malam ini Masih kitab Daniel Yaitu sesi ke-6 Kisah di sesi ke-6 ini sangat terkenal Sejak kita sekolah minggu dulu Yaitu Daniel D. Guasinga Tapi coba malam ini kita baca kembali Kita teliti kembali Apakah ada hikmat yang baru yang bisa kita dapatkan Sebelum itu mari kita tundukkan kepala Mari kita berdoa lebih dahulu Bapak Ibu, Saudara Bapak kami yang di surga Kembali kami mengucap syukur Di malam hari ini Kami boleh bersama-sama belajar Kebenaran Alkitab Melalui online Tuhan Biarlah apa yang kami lakukan ini Tuhan berkenan Dan kami semua diubahkan Berkati program online Bible study ini Sampai selama-lamanya Terima kasih Kurapi mulut hambamu untuk menyampaikan kebenaran ini Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Amin Ya baik Malam ini adalah sesi ke-6 Kitab Daniel Dengan sub-temanya adalah Gua Singa Bapak Ibu, Saudara sekalian Kita Sampai disini kita harus sudah Familiar Atau mengenal istilah dengan media dan Persia Ya Media itu letaknya di Sebentar saya warnain dulu ya Media itu letaknya 250 km Di utaranya Teluk Persia Ini kan Teluk Persia nih Ini Nah media ada disini 250 meter di atas Teluk Persia Ya Di tahun 612 sebelum Masahi Media Itu membantu Babel Menaklukkan Asyur Nah sedangkan pada tahun 549 sebelum Masahi Media ditaklukkan oleh Persia Persia itu kalau sekarang itu Iran Ya kalau sekarang itu negara Iran Itu letaknya Persia dulu Kemudian Persia mengalahkan Babel tahun 539 sebelum Masahi Ini Persia Ya Nah Dan Persia berkuasa sampai kemudian di kalahkan Suatu hari oleh Alexander Agung dari Makedonia Makedonia itu Yunani Tahunnya 331 sebelum Masahi Jadi dengan demikian kita tahu letaknya ya Jangan tidak tahu sama sekali Ini Yerusalem disini Israel Gitu Ya Babel kira-kira di Di sebelah sini juga Babel Di sebelah situ ya Oke kita lanjutkan Tentu kita ingat Kisah tentang orang Majus yang dari Timur Yang ingin mempersembahkan Masmur dan kemenyan kepada Tuhan Yesus Nah Kemungkinan yang dimaksud dari Timur itu adalah Dari Persia Ya Ini karena ada Persia itu ada di Timur Yerusalem atau Bethlehem kan ada di Baratnya nih Jadi ia datang dari Timur Menyelusuri ini Sampai ke Yerusalem Kemudian ke Bethlehem Gitu rutenya Dari Timur Kemungkinan lain Dia dari Arab Dari Yemen Dari bawah sini Lewat Mekah Terus Ke Petra Terus ke Yerusalem Kan saudara tahu Orang Majus ke Yerusalem dulu Baru ke Bethlehem ya Nah ini Kalau dulu kita mengira-ngira bahwa Dari orang dari Timur Orang Majus dari Timur itu dari mana ya Gitu Apakah dari India atau dari mana gitu Nah kemungkinan besar dari Persia Ya Dan dari Atau dari Arab Sebab Itu adanya di sebelah Timurnya Yerusalem atau Bethlehem Ya Oke kita Kita lanjutkan ya Ya Sedangkan kalau kita baca Daniel fasal 6 Pertemuan yang lalu kan fasal 4 dan fasal 5 Sekarang fasal 6 Daniel fasal 6 Ayat 1 sampai 2 Darius Yang disebut orang media itu Darius itu nama umum Sudah di Di Persia jaman itu Darius orang media Menerima pemerintahan ketika Ia berumur 62 tahun Jadi raja Penguasa Persia ini Menerima pemerintahan ketika Usianya sudah 62 tahun Ya Ayat 2 Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil 120 Wakil-wakil raja Atas kerajaannya Mereka ditempatkan Di seluruh kerajaan Jadi Darius ini Punya 120 Wakil-wakil Penuh dicatat Bahwa Darius disini Yang dimaksud Bukanlah Raja Darius I Raja Persia Yang terkenal Yang memerintah Tahun 522 Sampai 486 Sebelum masa itu ya Ya Tahun itu ya Jadi Bukan itu maksudnya Bukan itu ya Saudara Nah Babel kemudian Dikalahkan oleh Persia Bukan media Tapi bisa saja Media membantu Persia Makanya disebut Media Persia Sehingga Darius Yang dimaksud disini Ditunjuk langsung Oleh Persia Suruh Memerintah Gitu Tapi ada Banyak kemungkinan Darius disini Mungkin adalah Kores Yang dimaksud Raja Kores Atau gubernur Yang ditunjuk oleh Kores Nah kalau Kores Tercatat di Alkitab Dan tercatat Dalam sejarah Kalau Darius Yang ini Tercatat Jadi kemungkinan Ini Orang Suruhan Kores Atau itu Cuman gelar saja Panggilan Karena Darius itu Nama umum Di zaman itu Ya Begitu ya Kita lanjutkan Ya Saudara perlu Tahu bahwa Raja-raja Yang dilanyani Oleh Daniel itu Ada empat Zaman Nebuchadnezzar Ya Kemudian Digantikan oleh Belsiasar Kemudian Darius Yang baru kita baca Dan Kores Tentunya Minimal ada Empat ini Tercatat Nebuchadnezzar Fasal 1 Sampai Fasal 4 Belsiasar Fasal 5 Dan Fasal 7 8 Dengan Darius Fasal 6 Dan 9 Kores Fasal 10 Sampai 12 Ya Yang dialami oleh Daniel ketika Jamannya Nebuchadnezzar Itu ada Peristiwa penting Sadrach Mesach Abednego Dimasukkan ke Dapur api Kemudian Nebuchadnezzar Sempat sakit jiwa Kita sudah bahas Di sesi-sesi yang lalu Sedangkan Di Daniel 5 Daniel Fasal 5 Dan Fasal 7 Dan 8 Itu tentang Tulisan misterius Di dinding Yang sudah kita bahas Di sesi yang lalu Nah Fasal 6 Dan 9 Yang kita bahas Saat ini Daniel Dimasukkan Kandang singa Nanti di Fasal 10 Sampai Fasal 12 Orang-orang Buangan kembali Ke Yerusalem Begitu ya Saudara Kita lanjutkan dulu Nah Daniel dipilih Ayat 3 Membawahi mereka Diangkat pula Tiga pejabat tinggi Jadi Dari 120 Wakil-wakil tadi Ada tiga pejabat tingginya Yang diatasnya Daniel adalah Salah satu Dari ketiga orang itu Kepada mereka lah Para wakil-wakil raja Harus memberi Pertanggungan jawab Supaya raja Jangan dirugikan Mengerti ya Saudara ya Jadi raja Darius Kemudian ada Tiga pejabat tinggi Ada 120 Wakil Nah Ayat 4 nya Maka Daniel ini Melebihi para pejabat tinggi Dan para wakil Raja itu Karena Ia mempunyai Roh yang luar biasa Dan raja Bermaksud untuk Menempatkannya Atas seluruh Kerajaannya Raja saja Percaya sama dia Jadi Perlu dicatat Bahwa Daniel Saat itu Kemungkinan sudah Berusia lanjut ya Lebih dari 80 tahun Ada yang mengatakan Lebih dari 90 tahun Ya pokoknya Sudah lanjut ya Karena Daniel Sangat istimewa Maka timbul Iri hati Dan niat jahat Di antara pejabat tinggi Terhadap Daniel Daniel Dicari salahnya Tapi tidak ketemu Karena Daniel Tidak bercacat Tidak bercelah Tapi mereka tahu Kelemahan Daniel Dimana Nah Kita lanjutkan Yang bisa diserang Maksudnya Jadi Daniel fasal 6 Ayat 5 sampai 9 Ya Coba kita perhatikan Daniel fasalnya Yang ke 6 Ayatnya yang ke 5 sampai 9 Kemudian Para pejabat tinggi Dan wakil raja itu Mencari alasan Dakwaan Terhadap Daniel Dalam hal Pemerintahan Tetapi mereka Tidak mendapat Alasan apapun Atau suatu Kesalahan Sebab Ia setia Dan tidak ada Didapati Sesuatu Kelalaian Atau sesuatu Kesalahan padanya Daniel Tidak ada salahnya Sama sekali Maka berkatalah Orang-orang itu Kita tidak akan Mendapat suatu Alasan dakwaan Terhadap Daniel ini Kecuali Dalam hal Ibadahnya Kepada Allah Kemudian Para pejabat tinggi ini Dan wakil raja itu Menghadap raja Mereka Membujuk raja Supaya membuat Keputusan Atau penetapan Agar barang siapa Yang dalam 30 hari Menyampaikan permohonan Kepada salah satu dewa Berdoa Kepada salah satu dewa Atau manusia Minta kepada yang lain Kecuali tuanku Kecuali kepada raja Maka Ia akan dilemparkan Kedalam Gua singa Nah ini Rupanya Orang-orang ini Licik Jahat terhadap Daniel Daniel tidak bercacat Tidak bercelah Tapi yang bisa disalahkan adalah Daniel rajin berdoa Nah itu direkayasa oleh Pejabat-pejabat tinggi ini Dan Wakil-wakil raja tadi Raja tidak tahu Kalau itu Untuk menjebak Daniel Raja kabulkan Raja membuat Peraturan Atau hukum Seperti itu Ya Nah Ketika raja sudah Membuat undang-undangnya Tidak dapat Dicabut kembali Maka Ayat 14 nya Lalu kata mereka Kepada raja Daniel Salah seorang buangan Dari Yehuda Tidak mengindahkan Tuhanku Tidak Tidak patuh Maksudnya Ya raja Dan tidak mengindahkan Larangan yang Tuhanku keluarkan Tetapi Tiga kali sehari Ia mengucapkan Doanya Tiga kali sehari Loh Ya Nah Kita lanjutkan dulu Slide nya Ya Nah ini Ad 11 nya Demi didengar Daniel Daniel mendengar Hal itu Bahwa surat perintah itu Telah dibuat Pergilah ia ke rumahnya Dalam kamar atasnya Ada tingkap-tingkap Yang terbuka Ke arah Yerusalem Tiga kali sehari Ia berlutut Berdoa Serta memuji Allahnya Seperti yang biasa Dilakukannya Sudara sekalian Yang perlu Sudara Atau kita semua Mengerti adalah Begini Orang Israel Zaman itu Orang Yahudi Zaman itu Kalau berdoa Mereka Menghadap ke Yerusalem Kiblatnya adalah Yerusalem Daniel ini Berdoa Tiga kali sehari Ya Yang wajib adalah Pagi dan sore Nah itu Wajib berdoa Ada jamnya juga Sebelum berdoa Cuci tangan Cuci muka Dan sebagainya Ya Lambang Membersihkan diri Nah ini adalah Tradisi Torat Zaman itu Daniel berdoa Tiga kali Sehari Oke Kita lanjutkan dulu Ya Di ayat 15 Disitu di Katakan bahwa Setelah Raja Mendengar hal itu Hal itu maksudnya apa Mendengar bahwa Daniel Berdoa Tiga kali Melanggar Perintah yang Yang ia buat Raja sebenarnya Mulai sadar Ia dijebak oleh Pejabat tingginya Dan wakil-wakilnya Mendengar hal itu Ia sangat sedih Sebab Ia sayang sama Daniel Ia sangat sedih Dan Ia mencari jalan Untuk melepaskan Daniel Ayat 15 Bahkan Sampai matahari masuk Ia masih berusaha Untuk menolongnya Sampai malam Ayat 19 Lalu Pergilah Raja ke istananya Dan berpuasalah Ia semalam-malaman itu Ia tidak Menyuruh datang Penghibur-penghibur Dan ia tidak dapat tidur Raja Darius ini Rupanya Raja yang baik Raja Persia ini Raja yang baik Ya Ia sayang Daniel Oke Kita lanjutkan Jadi di ayat 17 Dikisahkan bahwa Sesudah itu Raja memberi perintah Lalu diambillah Daniel Dan dilemparkan Kedalam gua singa Berbicalah Raja Kepada Daniel Alamu yang kau Sembah dengan tekun Dialah kiranya Yang melepaskan kau Jadi Raja ini Sebenarnya Tidak ingin Daniel celaka Terjebak oleh Orang-orang jahatnya sendiri Oke Kita lanjutkan Ya Nah Pagi-pagi sekali Ayat 20 Ketika Fajar menyingsing Bangunlah Raja Dan pergi Dengan buru-buru Ke gua singa Pengen tahu Sang Raja Raja ingin Daniel selamat Ya Dan ketika Ia sampai dekat Gua itu Ayat 21 Berserulah Ia kepada Daniel Dengan suara Yang sayu Berkatalah Ia kepada Daniel Daniel Hamba Allah yang hidup Alamu yang kau Sembah dengan tekun Telah sanggupkah Ia melepaskan kau Dari singa-singa itu Lalu kata Daniel Kepada Raja Ya Raja Kekalah hidupmu Mendengar hal itu Tentu Raja Sangat Gembira ya Ternyata Daniel Masih hidup Tidak seperti Dugaannya Sudah dimakan Singa Ya Oke kita lanjutkan Ya Di ayat 23 Dijelaskan disitu Allah ku telah Mengutus Malekatnya Untuk mengatupkan Mulut singa-singa itu Sehingga mereka Tidak mengapa-apakan Aku Karena ternyata Aku tak bersalah Di hadapannya Tetapi juga Terhadap Tuhanku ya Raja Aku tidak Melakukan Kejahatan Jadi rupanya Ada malekat Yang Menolong Daniel Singa-singa itu Tidak Ganas Kita lanjutkan dulu Ya Hukuman bagi yang jahat Di ayat 25 Raja Memberi perintah Lalu diambillah Orang-orang yang telah Menuduh Daniel Dan mereka Dilemparkan ke dalam Gua singa Baik mereka Maupun anak-anak Dan istri-istri mereka Belum lagi Mereka sampai Ke dasar Gua si itu Singa-singa itu Telah menerka mereka Bahkan Meremukkan tulang-tulang mereka Ini Ini hukuman Bagi yang jahat Nah Semua itu Dilakukan Tuhan Untuk Kemuliaannya Ya Di ayat 27 Dan 28 Dijelaskan demikian Bersama ini Kuberikan perintah Ini kata raja ini Bahwa di seluruh Kerajaan Yang dikuasai Orang harus Takut dan Gentar kepada Allahnya Dania Nah Ini Jadi kalau ada Mujisat Atau apapun Itu untuk Kemuliaan Tuhan Bukan kemuliaan kita sendiri Ya Gak boleh sombong Kita Sebab Dialah Allah yang hidup Yang kekal untuk Selama-lamanya Pemerintahnya Tidak akan binasa Dan kekuasanya Tidak akan Berakhir Ini pengakuan Dari raja Persial Ya Di ayat 28 Dia melepaskan Dan menolong Dan mengadakan Tanda dan Mujisat di langit Dan di bumi Dia yang telah Melepaskan Daniel Dari cengkraman Singa-singa Persia saja Raja Persia saja Mengerti loh Ada Alahnya Daniel Ya Oke Ya Bapak Ibu Sudah sekalian Penganihaian terhadap Orang Kristen Ketika jamannya Romawi Itu Orang Kristen Seringkali Ditangkap Lalu Jadi hiburan Dimasukkan Ke suatu Lapangan Arena Contohnya Kolusium Di Roma Itu arena Yang sekarang Tinggal beberapa Temboknya saja Itu Itu gelanggang Disitu Dilepas Singa-singa Dan orang Kristen Dilepas Kesitu Jadikan Tontonan Hiburan Ya Kejam sekali Peristiwa-peristiwa Seperti itu Seringkali Singanya Makan Sampai habis Ada Maltir yang Bapak gereja Yang dimakan Sampai habis Tinggal sedikit Dagingnya Ini hukuman Yang sangat Kejam Ya Itu Zaman itu Nah Rupanya Zamannya Daniel Dibawa terus Kesana Kalau kita Baca sejarah Banyak sekali Korban-korbannya Yang dimakan Oleh binatang buas Ya Peristiwa Seperti ini Bukan hanya Menjadi ujian iman Bagi para martir Tetapi juga Meninggalkan Jejak yang dalam 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 sejarah Yang sedih Manusia jahat Sekali Ya Binatang buas Bapak Ibu Sudah sekalian Kisah ini Memang bukan Kisah yang baru Kita sudah Mendengarnya Sejak Dulu Sekolah Minggu Ya Tetapi yang perlu Kita Ambil Hikmatnya Adalah Begini Ada beberapa Teolog yang Mengatakan bahwa Kisah Daniel ini Mitos Masa manusia Di kandang singa Gak dimakan Itu kan mitos Gitu Banyak manusia Pakai pikirannya sendiri Padahal ya Saudara Seseorang itu Coba Yang logis Kalau berpikir Kalau mau logika Yang logis Beneran Kalau Tuhan Menciptakan Langit dan bumi Dari tidak ada Menjadi ada Percaya Apa enggak Itu dulu Kalau itu Enggak percaya Ya Tidak ada yang Bisa kita Diskusikan lagi Kalau itu Percaya Tapi Daniel Keajaiban Ini Malekat Menolong Daniel Dari singa Tidak percaya Itu orangnya Tidak logis Namanya Nah Menciptakan Dari tidak ada Menjadi ada Saja bisa Apalagi Cuma menutup Mulut singa Kadang-kadang manusia Logikanya Enggak jalan Kadang-kadang Kalau kita Percaya Tuhan bisa Menciptakan Langit dan bumi Dari tidak ada Menjadi ada Maka semua Yang ada di Alkitab itu Pasti Terjadi Kan jauh lebih Ringan dibanding Menciptakan seluruh Langit dan bumi Oh laut Terbelah Terbelah Wah itu mitos Laut terbelah Aja kok mitos Kalau kita Percaya Langit dan bumi Diciptakan Laut terbelah Itu enteng Kecil Hal kecil Ya Mestinya begitu loh Yang kedua Daniel tidak takut Padahal Daniel sudah tua Di kandang singa Ia tidak takut Ia tidak pernah Menyangkali Tuhan Seperti Sadrak Mesak Abednego Artinya apa Artinya iman itu Ada harga Yang harus dibayar Kita semua harus Mau bayar Harga Sudara Ya Jangan mau jadi Kristen KTP nya Tapi tidak mau Bayar harga Tidak mau belajar Alkitab Tidak mau hidup Benar Tidak mau Kalau diancam Terus nyerah Pindah agama Terus melakukan Dosa Diguda Dikit jatuh Dalam dosa Itu bukan iman Iman itu artinya Kokoh Tekun kokoh Sampai selamanya Jadi Kiranya dari Kisah ini Kita tahu bahwa Tuhan itu Kalau mau nolong Pasti bisa Tapi kalau Tuhan Tidak berkehendak Tidak mungkin Bisa juga Nah Kalau kita percaya Tuhan Hidup kita ada Di tangan Tuhan Ya kita percayakan Saja sama Tuhan Seandainya kita sakit Mau disembuhkan Terima kasih Tuhan gak sembuh juga Terima kasih Artinya kita pulang ke surga Mindset ini harus dirubah Banyak orang Maunya sembuh Maunya diberkati Kaya raya Tapi gak mau menderita Untuk Tuhan Nah ini Diberkati Tapi gak mau menderita Untuk Tuhan Tidak terbeban Oleh pekerjaan Tuhan Tidak terbeban Oleh tugas yang Tuhan Berikan kepada kita semua Kan Tuhan Yesus berkata begini Sama seperti Bapak Mengutus aku Aku mengutus kamu Mengutus kita semua Mengutus apa Ya sama dengan misinya Tuhan Misinya Tuhan Untuk menyelamatkan Banyak jiwa Misi kita juga sama Caranya Bagikan kebenaran Kalau ada orang yang salah Diajari supaya benar Kalau ada orang yang bebal Diberingatkan Dinasihati Supaya bertobat Supaya kita semua Ikut dalam misi Penyelamatan ini Bagikan firman ini Online Bible Study Ajak teman-teman Saudara Biar semua mengerti Kan begitu harusnya Yang punya tenaga Ayo ikut serta Dalam pekerjaan Tuhan Yang punya keahlian Ayo ikut Yang punya dana banyak Ayo ikut mendukung Semuanya untuk Tuhan Mestinya begitu Bayar harga Kan begitu ya Kita gak disuruh Masuk ke kandang singa loh Kalau kita disuruh Masuk ke kandang singa Wah mengerikan Makanya Kita sekarang Di posisi kita masing-masing Ayo kita berperan Mendukung pekerjaan Tuhan Menyelamatkan banyak jiwa Sebelum kita menutup mati Akan begitu ya Amin ya Saudara Baik Kita lanjutkan dengan Diskusi dan tanya jawab Sebentar saya buka dulu Tombolnya Ya silahkan Raise hand Ya Yang pertama Rebecca Silahkan Rebecca Pak Saya mau tanya Bagaimana ya caranya Untuk taruh Tuhan Di lebar mata selalu Itu gak boleh itu Mengatakan Menaruh Tuhan Di depan mata kita Itu tidak sopan Boleh gak kita ngomong Saya taruh Pak Presiden Di depan mata saya Gak boleh loh Yang boleh adalah Aku menghadap Tuhan Setiap saat Gak boleh itu Rebecca Aku taruh Tuhan Kayak benda aja Kayak barang aja Aku taruh pulpenku Di depan mataku Gak sopan itu Kamu mesti rubah itu Cara berpikirnya Tidak boleh Yang boleh adalah Bagaimana aku menghadap Hadirat Tuhan Setiap saat Gitu Jelas gak Rebecca Gak sopan Bagaimana caranya Kita setiap saat Ya kamu harus Mengarahkan hatimu Cinta Tuhan Aku milik Tuhan Aku mengasihi Tuhan Aku tidak bisa hidup Tanpa Tuhan Kalau Tuhan gak bergendang Mana bisa kita hidup Coba Aku gembira punya Tuhan Sehingga kita Setiap saat Tidak lupa Bahwa kita Anak Bapak di surga Kita punya Tuhan Yesus Kita punya roh kudus Gitu Ya Ada lagi Rebecca Itu aja Pak Terima kasih Terima kasih Yang saya pikirkan tadi Pak Apakah dalam Membuat konsep itu Menjadi suatu undang-undang Pasti ada rapat pleno Tentu Daniel Hadirat Ada pertemuan Pertemuan Apa kemana Apa kemana Kira-kira Pak Ya Kita tidak bisa Menyamakan Keadaan hari ini Dengan hari itu Bisa saja Karena di desa Lalu Raja langsung buat Bisa saja Tidak seperti hari ini kan Harus rapat pleno Dan sebagainya Kekuasaan Raja Mutlak loh Pak Hari itu Kalau dia berkata Iya-iya langsung Tanpa rapat Juga bisa Hari itu Mutlak Kekuasaan Raja Jadi anda Dikatakan tidak Bisa juga Pak ya Bisa-bisa Raja bilang tidak Ya tidak Gak berani orang Mutlak Ya Ada lagi Pak Satu lagi boleh Pak ya Boleh Memang ini Perjadian baru Yang sudah sering kita dengar Bahwa Injil Kuasa Allah Yang menyelamatkan Ya Satu pihak Ada lagi Kebenaran Yang memerdekakan Ya Apakah kedua Statement ini Ataupun Ayat ini Merupakan suatu Hubungan sebab Akibat Atau berjalan paralel Atau Ada benang merah Atau bagaimana kira-kira Apakah Pemahamannya Baik Yang perlu kita ingat adalah Tentang Natur kebenaran Alkitab itu Tidak ada ayat Yang bertentangan Satu sama lain Saling melengkapi Saling menjelaskan Makanya Yang satu Mengatakan Memerdekakan Yang satu Mengatakan Menyelamatkan Memerdekakan Dan menyelamatkan Itu tidak mungkin Terjadi Instan Pasti lewat Proses Nah Kalimat-kalimat Di Alkitab itu Bisa menyelamatkan Memerdekakan Menguduskan Macem-macem Tetapi intinya Sama Mengubah manusia Duniawi Menjadi manusia Surgawi Supaya kita semua Jadi anak-anak Allah Dan itu lewat proses Sampai kapan Sampai kita mati Selamanya proses Gitu Pak Makasih Pak Salam Pak Oke Tuhan Bukati Ibu Sarah Huy Bisa Sarah Huy Salam Bapak Salam Ya Bapak Saya mau tanya Apa yang dilakukan Daniel ini kan Adalah kebenaran Ya Pak Ya Dan kebenaran Yang dilakukan Daniel ini Mau dibunuh Sama mereka Orang-orang Yang tidak percaya ini Ya Kalau saya lihat Saya bandingkan Dengan Zaman kita sekarang ini Misalkan lah Orang yang Bicara tentang Kebenaran Mereka tuh Kayak Mau dibunuh Gitu loh Pak Tapi bukan Mau bunuh mereka Secara fisikal Secara fisik Bukan Tapi kayak Mengatai-ngatai mereka Memfitnah mereka Terus Pokoknya Memutarbalikan Kebenaran itu Nah Apakah ini sama Dengan Kayak Mau membunuh Pak Membunuh Kebenaran itu Pak Atau Atau ingin Membunuh Karakter orang Yang berbicara Kebenaran ini Pak Bapak tolong Jelaskan Pak Baik Jadi kalau Zaman dahulu Pembunuhan itu Secara fisik Zaman sekarang Tidak hanya Secara fisik Karena sekarang Ada teknologi Media sosial Begitu Lancar Pembunuhan Karakter itu Mudah sekali Dihembuskan Lewat media sosial Dan itu memang Sudah bisa diperkirakan Pihak iblis Tidak mungkin Diam saja Pasti ia ingin Menghalang-halangi Kebenaran Bahkan ia bisa Menyamar Sebagai malaikat terang Kan gitu kata Alkitab Bahkan iblis Bisa bicara Seolah-olah Kebenaran Padahal bukan Nah itu Menyamar Sebagai malaikat terang Bisa saja Jadi kita Jangan heran Kalau kita diserang Terus itu Jangan heran Justru yang gak pernah diserang Itu tanda tanya Gak mungkin Kebenaran Tidak mungkin Tidak diserang Jadi kalau ada yang gak pernah diserang Tanda tanya Ya Pak Kalau misalnya Yang diserang itu Oke Imannya kuat Dia berdiri teguh Di dalam Tuhan Dan percaya sama Tuhan Tapi kalau misalnya Orang yang diserang itu Apa Mentalnya gak kuat Dia bisa bunuh diri ya Pak Berarti dia gagal Ujiannya Dan itu ujian Kalau gagal ya Binasa Setiap kita Tidak boleh gagal Apapun ujiannya Ya Karena kita berkata Kita tidak diberi ujian Yang melebihi kekuatan kita Oke Berarti Orang-orang ini bisa Istilahnya Membunuh Secara tidak langsung ya Pak Ya Membunuh karakter Oke Pak Terima kasih Pak Ya Tuhan memberkati Tuhan Yesus Mengatakan begini Barang siapa Membunuh Barang siapa Membenci saudaranya Ia adalah Seorang Pembunuh Jadi Yang namanya Membunuh itu Tidak hanya secara fisik Kalau orang Membunuh karakter Itu seorang Pembunuh di mata Tuhan Oke Berikutnya Pak Irwan Rusli Silahkan Salam Pak Winyo Salam Maaf video Pertanyaan saya adalah Ada dua Pak Pertama Mengenai Itu Pemimpinnya Dipilih tiga orang Pak Satu Raja itu Lalu dua Sebagai Pembantunya Atau gimana Ternyata Raja itu Dalam memutuskan ini Kalah Dalam arti Dia harus membuat Peraturan tersebut Yang tidak dia sukai Apakah berarti itu Semacam Demokrasi Pak Bukan Bukan begitu Pak Rajanya satu Darius Yang memilih 120 Wakil-wakil Terus ada Tiga pejabat Di atasnya Wakil-wakil itu Nah Satu Daniel Satunya Gitu Tapi ternyata Mereka dapat membuat Peraturan yang Daniel tidak bisa Daniel tidak tahu Pak itu Oh Oke Jadi mereka Bermain di belakang Terhadap rajanya Yang kedua Pak Mereka juga Membuang Daniel itu Membuangkan Istri-istri Dan anak-anaknya Pertanya itu sangat Kejam sekali Dalam ukuran Hari ini Apakah ini Sebagai Suatu progresivitas Yang Yang akan Berlangsung Terus-terus Dalam arti Suatu Perbuatan Mungkin akan Berbeda Berbeda dengan Jamannya Misalnya Untuk masa depan Dan sebagainya Sekarang itu Sudah tidak berlaku Pak Hukum-hukum Seperti itu Jangankan Sampai anak istri Mata Ganti mata Saja Sudah dibatalkan Oleh Tuhan Torat dibatalkan Jadi jauh Itu Itu hukum Apa Hukum zaman itu Bukan hukumnya Alkitab juga itu Itu hukum zaman itu Tradisi zaman itu Tapi waktu Yesus Bertemu dengan Wanita Di tempat air itu Yang Mengenai Suaminya Yesus berkata Nanti kamu Tidak Tidak akan Menyembah Yerusalem lagi Tapi akan Menyembah Dimana saja Dalam arti Menyembah Dalam hati Dari hati kita sendiri Bukan itu suatu Progresif Juga Dalam arti Iman kita Progres Oh iya Benar Pak Betul Jadi hukum itu Progresif Dulu kan Torat Torat dibatalkan Dikanti hukum Yang lebih sempurna Perjanjian lama Dikanti dengan Perjanjian baru Progresif Yang lebih sempurna Ayatnya banyak Iya Tapi hukum Seperti Daniel itu Yang memasukkan Anak-anak Dan istrinya itu Maksudnya itu Agak lain gitu Pak Dalam interpretasinya Itu bukan hukum Torat Pak Itu tidak ada di hukum Torat Apakah Hukumnya Kerajaan Perlu diingat Raja Persia ini Bukan orang percaya Pak Oke Kerajaan Kerajaan kafir Begitu hukumnya Karena Kuasa Kekuasaan Sang Raja Mutlak Dia ngomong apa Jadi Baik Pak Terima kasih Pak Berikutnya Bu Farida Ini dalam pandangan Raja Daniel punya roh yang luar biasa Artinya tidak sama dengan Manusia pada umumnya Dekat Dekat Allahnya Apa itu bisa dimaksud Dengan hikmat Tuhan Pak Bisa hikmat Tuhan Bisa roh Allah Menyertai dia Bisa Bukan roh kudus Tapi ya Pak Maksudnya Roh Allah itu roh kudus Di zaman perjanjian lama Belum ada istilah roh kudus Roh Allah Sama Jadi kalau misalnya Perjanjian lama nih Pak Saya Ada statement tuh Bilang Roh Allah Ada pada Daud Misalnya tuh Pak Nah itu Maksudnya itu ya Roh kudus itu ya Pak Ya betul Tidak ada roh lain lagi Bu Roh Allah Roh Allah itu ya Roh kudus Bukannya manusia pada mulanya Diciptakan itu memang dari roh Allah Pak Betul Semestinya kita sudah mempunyai roh Allah Pak Daripada mulanya ya Bukan Manusia dicipta dari debu Rohnya dihembus dari Allah Roh Allah diberikan sebagian Kecil untuk manusia Supaya jadi rohnya manusia Ya berarti kan memiliki Pisah Pisah Bu Kayak Kayak kertas dirobek Dikasih ke kita rohnya Nih Pisah udah Tapi kalau roh Allah Roh kudus gak bisa Tetap nyambung ke surga Rohnya Allah memang Kalau itu diberikan kepada kita Supaya kita punya roh Berarti itu maksudnya roh kudus ya Pak Tapi di perjanjian lama itu roh Allah ya Pak Ya betul Terus satu lagi Pak Saya mau tanya Ya Nah itu raja dari Pak yang diceritanya Gua Singa yang hari ini Pak Ya Pada akhirnya dia bertobat gak Pak Tidak Tidak dicatat bertobat Jadi belum tahu ya Pak Bertobat atau tidak ya Iya Belum tahu Iya padahal dia kan sudah melihat mujizat ya Pak istilahnya ya Lah gak usah raja itu Israel Lihat mujizat laut terbelah Pak bayangan Gak bertobat tuh Iya Zaman sekarang KKR Lihat mujizat misalnya Lu mujizatnya cuma satu dua yang sembuh Yang lain gak sembuh Emangnya bertobat gak juga Iya gak jaminan sih Pak Apalagi yang lain Makanya iman itu tidak membutuhkan Harus ngalamin mujizat dulu baru beriman Enggak Enggak ngalamin beriman itu lebih hebat Kan Tuhan Yesus yang berkata Berbagialah orang yang tidak melihat Tapi percaya Iya amin Amin Tidak melihat apa itu Tidak melihat mujizat Amin Iya Iya Baik Pak Terima kasih Pak untuk pencerannya Tuhan berkati Pak Tuhan berkati Selamat malam Pak Selamat malam Silahkan Saya ingin bertanya Pak Tentang Daniel tadi Iya Yang Bapak tadi terangkan bahwa mungkin Daniel saat itu diperkati Lanjutlah Lanjut usia Saat itu ketiga temannya itu Sadrak Abednego itu kira-kira gimana Masih adakah Masih hidup kah Masih ada Bu Memerintah Kan masing-masing ditugaskan ke kota-kota tertentu Menjadi Gubernur Semacam gubernur lah Oh Iya Kalau Kalau Daniel di istana Oh iya Berarti Teman-temannya Daniel ini juga Merasakan berapa Kerajaan Berapa raja begitu Pak Pak ya Iya Harusnya iya Iya Oke Terus yang kedua Pak Saya mau bertanya Iya Di Timotius itu Timotius Pertama Timotius Tiga Empat ayat tiga belas Disitu dikatakan bahwa Sementara itu Sampai aku datang Bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci Dalam membangun dan Dalam mengat Kitab suci disini Kitab-kitab suci apa saja Pak ya Padahal waktu itu kan belum ada Perjanjian baru Yang ada hanya Ya Ya kitab-kitab-kitab torat itu Dari kejadian sampai Maliaki kan Kan sudah ada Oh ya Oh sudah ada Waktu itu Pak ya Jadi Di alkitab-kitab perjanjian baru Kalau ada istilah kitab suci itu Maksudnya pasti perjanjian lama Atau Atau Istilahnya itu Kitab torat dan para nabi Nah itu masih perjanjian lama Berarti sudah tersusun itu Pak ya Sudah Sudah Di zaman Tuhan Yesus Perjanjian lama sudah tersusun Sudah kanon juga Oh Ya Sejak dari kapan itu sudah dikanonkan ya Pak Ratusan tahun sebelum Masai Bahkan sudah diterjemahkan menjadi Bahasa Yunani Kan aslinya bahasa Ibrani Iya Pak Diterjemahkan bahasa Yunani yang namanya Septuaginta Oh Oh Namanya Tuhan Yesus sudah ada itu Septuaginta Oh Saya pikir saat begitu itu Setelah Tuhan Yesus Pak Oh sudah ada memang setelah Sudah ada Ya Jadi banyak Kitab-kitab tauras itu yang dimaksudnya Dengan kitab Satu Apa Satu Ya Betul Oh iya Pak Ya Terima kasih Pak Oke Tuhan Bukati Shalom Pak Pelakos berikutnya Silahkan Shalom Selamat malam Halo Selamat malam Ya Luar biasa Pak Pak ini Eh Daniel ini Dia melayani Empat Raja Dan yang terakhir ini Kores Terus teman-temannya itu Bisa dikatakan Daniel ini di Solimi Ya ya Di Akali Nama teman-temannya Dijahati Tapi kenapa Raja itu Walaupun dia Sayang Kepada Daniel Walaupun dia Tidak ambil tindakan saja Untuk mempatalkan itu Nah Oke Dijelaskan di Alkitab Pasti dua orang Dan wakil-wakilnya itu Ketika Daniel Tidak ada Buat itunya Raja dia Ocok-ocokin gitu Raja mau Raja tidak tahu Kalau itu untuk menjebak Daniel Raja tidak tahu Ketika Raja tahu Bahwa ya Sudah tidak bisa dirubah Undang-undang sudah keluar Gitu Jadi Di zaman itu Kalau undang-undang itu Dikeluarkan Raja Tidak bisa dirubah Iya Luar biasa juga Daniel ini Dia diperadabkan Dengan cuma iman Yang Banyak sekali Iya Iya betul Terus Pak Kira-kira Kalau kita di zaman sekarang ini Bagaimana Caranya supaya Ya kita memiliki iman Yang kuat Di dalam Tuhan Oke baik Jadi Kalau zaman sekarang Kan Alkitab berkata Untuk melawan iblis itu Pedang roh Salah satunya Pedang roh itu Firman Tuhan Nah firman Tuhan itu Yang kita sedang jalani ini Online Bible Study ini Dari kitab kejadian Nanti sampai wahyu Harus mengerti Dengan benar Kalau mengertinya salah Waduh Kacau Sama dengan orang mengajar Bahwa kalau ikut Tuhan Pasti kaya Kan kacau jadinya Salah mengerti Nah makanya Firman Tuhan Harus mengerti Selengkap-lengkapnya Sebenar-benarnya Setelah itu Yang kedua Harus dilakukan Kalau enggak Percuma juga Dua itu Satu harus Mengerti kebenaran Kedua harus Jadi telah Dan hidupnya Harus Dilakukan Kebenaran itu Gitu Pak Jadi terakhir Dan hidup masih ada Jika kerajaan Nusia ini Runtuk Halo Pak Winio Ya silahkan Jadi dan hidup ini Sampai terakhir Dari sini Ya terakhir kan Jamannya kores Sudah Dannya sudah tidak ada Terakhir itu Kores Begitu ya Luar biasa Iya Dan juga Yang memiliki iman Yang kuat Semoga kita juga Bisa Daniel Terima kasih Pak Winio Pencerahnya Puji Tuhan Shalom Shalom Tuhan Bukati Berikutnya Bu Bu Alvia Silahkan Berikutnya Bu Mariana Silahkan Bu Ya Pak Mau tanya ini Kan tadi Bapak bilang Iman itu bayar harga ya Pak Ya betul Pasti Ya sekarang pertanyaan saya Sejauh mana Pak Atau batasannya Sampai mana Bayar harganya itu Pak Karena saya juga Pernah ketemu orang Yang menurut saya Udah gak rasional Gitu loh Pak Bayar harganya Kalau menurut Pak Winio Semana sih Pak Bayar harganya Sampai sejauh mana Bayar harganya itu Unlimited Tapi yang benar Kalau sudah tidak rasional Itu belum tentu benar loh Bu Misalnya gini Rumah kuku Jual semua Kasih gereja Wah itu salah malahan Itu bukan Iman Iman itu Apa yang kita lakukan Berkenan bagi Tuhan Gitu Pak batasannya Pak Kalau menurut kita Ini berkenan Tapi ternyata Menurut Tuhan Belum tentu Berkenan Nah jadi kita Untuk mengetahunya Gimana Nah kita harus Pekah membedakan Mana benar Mana salah Bagaimana supaya Pekah Firman Tuhan Harus lengkap Harus benar Pengertiannya Dan harus hidup Di dalamnya Barulah Pekah Kalau cuma mengerti Itu teori Tapi kalau sudah Melakukan Sudah menjadi karakter Menjadi Pekah Sama itu kali ya Pak Mungkin yang namanya Discernment itu kali ya Pak Ya Membedakan roh itu ya Pak Nah membedakan roh itu Didapat dari mana Tidak otomatis Pengertian firman yang lengkap Dan hidup di dalamnya Punya discernment itu Roh itu Oh ya Ya Pak Ya Oke Makasih Pak Tunggu Habis Tidak ada yang bertanya lagi Yang Budina Pak Budina Mana Ada nih Pak Resen Budina Tadi sudah kan Budina Oh udah ya Sudah Sudah Iya sudah Malam ini cepat sekali ya Ya memang Cuma sedikit sih Baik Kita berdoa yuk Kita Tutup malam ini Bapak yang di surga Kami mengucap syukur Malam ini kami sudah selesaikan Sesi di malam hari ini Kami percaya Firman Tuhan yang disampaikan Dengan benar Memiliki kuasa Untuk menyelamatkan Memerdekakan Membebaskan Semua ikatan Memberikan pencerahan yang benar Pengertian yang benar Sehingga kami semua berubah Terima kasih Kami ucap syukur juga Untuk tangan-tangan yang mendukung Pekerjaanmu ini Tuhan Biarlah kami semua Boleh menjadi satu Tim di dalam Tuhan Satu Kesatuan di dalam Tuhan Untuk menjalankan Apa yang harus kami lakukan Selama kami masih hidup Terima kasih Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Dan mengucap syukur Amin Selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih